Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime Part sebelumnya kita sudah diperlihatkan mengenai Luffy dalam wujud nikahnya bertarung sangat sengit melawan Kaido Selama pertarungan itu kita dikasih beberapa keunikan yang sangat tidak biasa Dimana Luffy beberapa kali menunjukkan kekuatan di luar nalar Sehingga membuat Kaido semakin menikmati pertarungan ini, lantaran jarang sekali Kaido melawan musuh yang seperti Luffy Nah, penasaran seperti apa lagi kekuatan yang ditunjukkan oleh Luffy? Berikut alur ceritanya Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami Dan berikut alur cerita One Piece Akwa No Kuni Part 29 versi Efek Anime Cerita chapter ini masih melanjutkan chapter kemarin Pertama, diawali dari Kaido berpikir kalau sebenarnya ia sudah menduga kalau Luffy sudah mati Luffy tertawa lepas penjawab, memang ia juga berpikir begitu Tetapi poin penting di sini Kaido mengarisbawahi kebangkitan kekuatan buah iblis darinya merupakan paramesia yang bagus Namun ini di luar nalar, dikarenakan perubahan bentuk seperti itu biasanya termasuk dalam tipe Zoan Sementara Kaido terus kebingungan dengan apa yang terjadi pada lawannya Luffy malah bersantai melayang di udara dan bermain-main tanpa memperhatikan lawannya Karena kejenuhan yang dilakukan di depannya, Kaido yang tak sabaran langsung mengambil tindakan untuk memakan dan melumat Luffy yang bermain Ketika terkena gigitan tersebut, Luffy yang diganggu pun merasa marah dan mencoba melepaskan diri dari gigitan itu Akan tetapi, meski sudah terkena gigitan itu, tetap saja Luffy tidak melawan dan membiarkan dirinya dimakan Akibat kelakuannya itu, Kaido seperti di atas angin karena dengan mudah melihatnya Namun dari situlah bencana dimulai Dimana secara mengejutkan, Luffy malah bermain-main dalam tubuh Kaido dengan bergerak zigzag Tak hanya itu saja, Luffy membesarkan tubuhnya menjadi bola besar agar membuat Kaido kesakitan dari dalam Seolah di dalam tubuhnya, dia bermain seluncuran tanpa ada gangguan sekalipun Akibat gerakan yang begitu absurd, Kaido yang tidak bisa apa-apa hanya bisa menahan rasa sakit yang begitu dalam Sedangkan tak jauh dari sana, Yamato dan Momo yang sudah mencapai batas, dikejutkan dengan Kaido yang begitu konyol Seakan belut yang memakan bola bekel Jelas saja, mereka begitu kebingungan dengan apa yang terjadi pada pertarungan ini Tetapi yang paling terkejut di sini ialah Kaido sendiri Ia merasa tubuhnya menjadi karet sekarang Kekonyolan dari Luffy tidak berhenti begitu saja Dia juga berbuat hal yang diluar logika lagi Yakni dia mencoba keluar dari tubuh ular raksasa melalui matanya Dan kali ini pada kondisi yang sama dia melakukannya lagi Bedanya tangannya Luffy bisa menembus mata itu sampai memegang hidungnya Entah bagaimana hal itu bisa terjadi Satu hal yang pasti, kekuatan awakening karet darinya bisa menembus benda padat Tak hanya itu, dia yang sangat gembira langsung menggunakan jurus melarikan diri Lagi-lagi kita dilihatkan kekonyolan darinya lagi Dimana dengan tubuh besarnya itu, dia meluncurkan ke langit yang penuh dengan awan Tentunya Kaido beserta Momonosuke yang melihat keanehan kekuatannya itu lagi Merasa kebingungan apa yang dilakukan selanjutnya Nah, dikala itu diperlihatkan badai petir menyambar berulang kali Setelah dilihat lebih detail, ternyata Luffy sedang menggunakan jurus barunya Kali ini, Luffy menggunakan jurus Gomu Gomu no Jaigen Dimana dia berubah menjadi seukuran raksasa seperti dewa matahari Jelas sekali melihat Luffy yang seperti itu membuat Kaido merasa kebingungan Namun ada celah besar di situ, yakni Kaido bisa menggigit Luffy dengan bebas Lucunya di situ dengan bodohnya, Luffy tidak menghindar Dan alah hasil, dia terkena gigitan maut dari Kaido Merasa tersiksa seperti itu, Luffy langsung memainkan Kaido seperti belut Dan membanting Kaido dengan putaran yang sangat cepat Tetapi sebelum mendarat ke tanah, Luffy malah terkena blast bread dari Kaido dari jarak dekat Sehingga Luffy terkena api itu sampai terpental jauh dari Onigashima Akibatnya dia menjadi gosong menerima api itu tanpa pertahanan Meski sudah dibuat seperti itu, lagi-lagi Luffy menggunakan gerakan konyol lagi untuk bisa mencapai Onigashima Yang dilakukannya adalah berlari seperti supersonik dengan asap merah di belakangnya Dari kejauhan Kaido langsung mengambil posisi untuk menyerang Luffy dengan telak Dan dengan jurusnya itu, dia berhasil memukul kepala dari Luffy sampai tembus ke lantai bawah Lucunya lagi, wajah dari Luffy yang ditampilkan sangat lucu dan membuat semua orang di bawah sangat terkejut Tak hanya mereka saja, Lou, Kid, Chopper dan Otama merasa terkejut Sampai matanya keluar melihat apa yang terjadi pada Luffy Di atas Kaido berangan-angan bahwa gaya bertarung seperti ini mirip sesuatu yang ada di buku gambar anak-anak Sebab itu, dia memuji Luffy bahwa ia sudah memperlihatkan kekuatan yang menarik yang belum ia temui selama ini Akan tetapi semua ini telah berakhir setelah ia tahu kalau Luffy sudah kehabisan tenaganya Itu sudah terlihat dari Luffy yang sudah terbujur lemas di dekat batuan Ketika Luffy dalam kondisi yang lemah, tiba-tiba saja warna rambutnya mulai berganti hitam Dan tubuhnya mulai menyusut seolah seperti karet yang telah terbakar Luffy berkata ia hanya kelelahan saja Kaido menjawab manusia seperti apakah dirinya Kenapa dia masih saja berusaha sekeras ini Meski sekarang Kaido tampak lebih unggul Tetapi tetap saja dia sudah kelelahan setelah pertarungan sekian lama Sehingga di sini dia mulai terlihat mencapai batasnya Barulah waktu itu terungkap bahwa kekuatan awakening dari Luffy sangatlah membebaninya Hal ini mengartikan bahwa kekuatannya itu hanya bertahan beberapa waktu saja Nampaknya selang beberapa detik kemudian dilihatkan hal aneh dari diri Luffy Dimana staminanya mulai kembali lagi seperti semula setelah detak jantungnya bersuara keras dum-dum-dum Dan inilah suara yang pernah didengar oleh Zunisha yaitu Drum of Liberation Setelah detak jantungnya itu bersuara Tiba-tiba saja seluruh baju dan rambutnya berubah menjadi putih Entah apa maksud dari perubahan ke warna putih ini yang pasti ada alasannya Karena semua kekuatan yang digunakan oleh Luffy pastilah ada konsekuensinya Kemudian setelah saminanya bangkit lagi Luffy tertawa lepas sambil mengingat pengorbanan teman-temannya agar dia bisa mencapai tempat ini Sekali lagi Kaido langsung menyerang Luffy dengan kanabo itu tepat mengenai kepala belakangnya Dan seperti biasa dilihatkan kekonyolan dari Luffy lagi Yakni biar terlihat kesakitan namun dalam bentuk kepala penyok terkena kanabo seperti itu Tak hanya itu saja Secara brutal Kaido juga memukulnya dengan kuat sampai membentur tanah Kami kira Luffy akan terkapar lagi setelah terkena bugeman maut Tetapi apa yang terjadi malah sebaliknya Yakni akibat Luffy memanipulasi tanah menjadi karet dia terpental ke atas Baiknya dari kejadian itu dia mendapati celah untuk menyerang Sekarang dia melompat ke batuan seperti katak dan bersiap-siap menyerang Kaido dengan sangat cepat Serangan yang dilancarkan olehnya saat ini sangat brutal mengenai Kaido secara telak hingga beberapa kali Menariknya lagi serangannya itu bukan pukulan biasa Melainkan sudah dilapisi dengan armamen haki, konkuror haki dan bisa mempengaruhi benda di sekitarnya Seolah gaya bertarungnya sangat bebas dan tidak berlogika sama sekali Walaupun sudah terkena pukulan telak seperti itu Tetap saja Kaido bersikeras menahan serangan itu Dia juga memberitahu tidak ada orang yang bisa mengalahkanku saat ini Tanpa merespon kata-kata dari Kaido Air panel tersebut memperlihatkan pukulan maut itu mengenai kepala dari Kaido Sampai menembus tangkorak belakangnya sampai membuat Kaido terkapar ke tanah Scene terakhir dalam panel itu terhenti dari Luffy dengan wajah yang sangat serius mengatakan kepada Kaido Kalau saat ini dia merasa bersemangat Seperti mesin yang panas dan siap untuk digunakan Mari kita lanjut ke panel utama dari bab ini Dilihatkan setelah Kaido terkena pukulan tak berlogika dari Luffy Tampaknya dia masih bisa bangkit dan baik-baik saja Sementara itu Luffy masih bermain-main dan masih bimbang untuk menamai jurusnya itu Menariknya disini Luffy sudah tidak tertawa seperti sebelumnya Terlihat wajahnya saat ini sudah serius Hal ini mengartikan bahwa Luffy sudah sedar sepenuhnya Atau bisa dikatakan bisa mengendalikan kekuatannya Jelas saja dari sisi Kaido merasa kebingungan sebenarnya Luffy ini siapa Seperti biasa Luffy menjawab dengan lantang bahwa ia adalah manggih di Luffy Yang mana nanti ia adalah orang yang melampauinya dan menjadi Raja Bajak Laut Sedangkan dalam panel selanjutnya Zunisha mendengar lagi irama yang sangat ia rindukan sejak lama Zunisha merasa bahwa Joyoboy ada di depan sana Sehingga membuatnya bersemangat Terasa semua ini sudah ditakdirkan hingga dia berpikir akan percaya kepadanya Maksudnya adalah kepada Luffy Kembali dari sisi Kaido Kaido mengatakan ketika tubuh dan pikirannya menyatu dengan kekuatan Maka disitulah kemampuan buah iblisnya bangkit Ia berpikir kekuatannya itu sangatlah gila Hingga membuatnya senang melawannya selama ini meski kehilangan banyak hal Tanpa kata-kata lagi Kaido dan Luffy menyerang satu sama lain secara brutal Hingga terkena pukulan telak masing-masing Seolah mereka tidak akan mengalah sebelum bisa mengalahkan satu sama lain Dalam pertarungan sengit ini Kaido sedikit mengecoh Luffy agar membantu temannya Tetapi Luffy tak menghiraukannya Karena ia sudah percaya bahwa teman-temannya bisa mengatasi kebakaran di bawah sana Panel berganti pada lantai bawah tanah kastil Kita dilihatkan kebakaran sudah hampir memenuhi ruangan Sampai mengenai beberapa orang di sana Di lantai satu juga demikian Semua bajak laut hati berupaya membantu semua orang untuk keluar dari ruangan itu Di bawah juga mengalami masa yang sulit Dimana Robin dan semua orang disenang merasa kesulitan Untuk keluar dari lantai ini karena api sudah mulai membakar semuanya Sedangkan dalam lantai pertunjukan juga demikian Semua orang berupaya keras untuk memadamkan api dengan semua barang yang ada Tidak hanya ruangan itu, kastilnya juga sudah terbakar Sehingga dalam beberapa waktu kastil ini akan roboh jika tidak dipadamkan Di sisi lain kobaran api yang begitu besar Nami dan Chopper merasa kebingungan bagaimana mencari semua teman-temannya Dalam kastil yang terbakar ini Bahkan yang paling buruk dalam keadaan ini Adalah mereka tidak bisa keluar sebelum pulau ini mendarat Pada tempat lainnya secara mengejutkan Sanjang berisirahat akhirnya bisa berdiri lagi untuk membantu yang lain Sedangkan dalam sedut dari Zoro sepertinya Masih belum sedar dari pingsannya itu Karena terlihat dalam panel itu Dia dibawa oleh Frankie ke tempat yang aman Tidak hanya mereka saja yang berupaya keluar dari tempat itu Para number dan Apo juga kebingungan cara untuk keluar dari sini Lanjut dari lantai 4 Dimana Reizo akan mempercayakan sisanya kepada Jinbei untuk mengatasi kebakaran ini Jinbei menjawabnya dengan pasti Bahwa siapa saja yang beraliansi dengan Luffy Ia tidak akan meragukannya Akan hal itu membuat Reizo sangat senang dan berterima kasih kepadanya Maka dari itu ia akan mengusahakan segala jurus yang ia kuasai Demi bisa melindungi semuanya Mengingat 20 tahun yang lalu ia tidak bisa melindungi siapapun termasuk keluarga Kozuki Sebab dari itu dia tidak ingin mengulang lagi hal yang sama Secara mengejutkan dalam kepanikan itu Tiba-tiba saja ada hujan besar menghujani Onigashima Ternyatanya ini adalah ulah dari Zunisha Dengan begitu pula Reizo akan mengunfaatkan air hujan ini Untuk memadamkan semua ruangan yang ada di sini Kemudian dengan Jutsu Ninpo Maki Maki no Jutsu Zono Mizu Abi Mizugokoro Reizo mengeluarkan banyak air ke atas Di atas dengan sigap Jinbei menarik air ini Untuk diarahkan ke lantai bawah Dengan begitu api yang ada di sana bisa dipadamkan dan semuanya bisa keluar Nah akibat hal itu semua yang tak tahu apapun di bawah Merasa kebingungan dengan air besar menerjang mereka Dengan begini kepanikan pun berangsur-angsur menghilang Karena mereka sudah menemukan jalan keluar semua Panel airnya kembali ke sisi dari Momonosuke dan Yamato Di situ Yamato meminta Momo untuk membuat kembali Homuragomo Dengan tujuan untuk mengantisipasi awan dari Kaido menghilang Mengingat Kaido sudah mencapai batasnya Dan ini sudah terlihat dari awan di Onigashima yang mulai menipis Tentunya Momo yang belum bisa melakukan hal tersebut langsung shock Karena dalam kondisi yang genting ini Dia diharuskan untuk mengeluarkan teknik tersebut Kemudian kita masuk dalam panel terakhir Dimana pada kesempatan kali ini Kita dilihatkan satu hal di luar nalar lagi dari kekuatan dari Luffy Bagaimana bisa Luffy memegang petir besar seperti tombak Yang siap menjatuhkan mangsanya Entah bagaimana caranya melakukan hal seperti ini Tapi dari panel itu sudah menunjukkan Luffy sudah sama seperti siluet Nika yang memakai tombak Bedanya Luffy saat ini menggunakan petir sebagai tombaknya Nah menariknya lagi Kaido sangat senang sekali melihat Luffy yang seperti itu Akhir kata dari panel itu ada tulisan Genggam masa depan dengan tangan itu Sembari ada kata-kata itu Wajah mereka menunjukkan mimik yang serius Hingga kita bisa mengasumsikan bahwa serangan ini adalah penentu dari pertarungan besar ini Mungkin hanya itu saja untuk part kali ini Berikutnya cerita mulai memuncak dengan akhir pertempuran Onigashima Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya